Selamat datang kembali di channel Leon Jati Teknik Untuk topik video kita kali ini adalah cara mengganti otomatis pompa shimishu ya Baik, kita langsung melakukan pembongkaran Terlebih dahulu kita bongkar di bagian kutub otomatisnya Setelah itu kita bongkar di output yang menuju ke motor Kemudian kita bongkar di bagian input dari power listriknya Otomatis pompa ini dia ada 4 kutub ya 2 untuk input, 2 untuk output Otomatis ini sangat bagus ya Ini punya shimishu ini Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kita Untuk teman-teman yang sudah jago ini Mungkin video ini tidak berarti ya Tapi video ini saya tunjukkan untuk teman-teman yang pemula Saya harapkan teman-teman yang pemula mudah mengerti Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengurangi pengangguran ya Untuk teman-teman yang berkeinginan untuk menjadi teknisi Tinggal ikutin videonya kita Saya yakin teman-teman bisa menjadi seorang teknisi ya Baik setelah kabel terlepas Selanjutnya kita akan melakukan Atau kita buka ini otomatisnya Dengan menggunakan kunci dengan kepala 14 mili ya Setelah terlepas Selanjutnya kita langsung pasang yang baru ya Nah disini saya memang sengaja tidak memakai shell tip ya Karena di rumah atau di dratnya Di drat pompanya itu dia sudah ada Karena dia apa namanya shell tip yang menempel ya Jadi kalau untuk yang baru Asalkan kita pengerasannya bagus Saya jamin 100% itu tidak bocor Karena dratnya dia drat drat otomatisnya itu drat halus ya Nah untuk pemasangan kabelnya Kita ikutin seperti langkah Pada saat pembongkaran tadi ya Yang pertama itu kita pasang itu untuk yang menuju ke motor Selanjutnya kita pasang yang Dari power atau dari listrik ya Saat ini saya berada di lokasi langsung ini Terima kasih telah menonton! Maaf teman-teman Mungkin videonya agak bergetar ya Karena saya di lokasi memakai head camera ya Jadi gambarnya agak bergetar ya Terima kasih telah menonton! Baik selanjutnya setelah kabel terpasang atau kabel sudah dimasukkan semua Selanjutnya kita pasang dulu yang untuk kabel groundingnya ya Atau kabelnya itu warnanya itu sering yang warna kuning ya teman-teman ya Kita pasang kedua kabelnya yang dari input PLN atau dari listrik dan yang menuju ke motor Selanjutnya Selanjutnya untuk pemasangannya yang menuju ke motor kita taruh yang di bawah ya Untuk yang di atasnya kita pasangkan yang dari input PLN ya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Nah seperti ini teman-teman Jadi untuk pemasangan otomatisnya seperti ini Kemudian kalau kita ingin menyetel biar tekanannya bagus Kita bisa tinggal untuk pengerasan di bagian yang saya tunjukkan tadi itu Baik teman-teman seperti ini untuk langkah-langkah melakukan penggantian otomatis pompa Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk berlangganan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!